Kudus, curah hujan yang tinggi membuat sejumlah daerah siaga banjir, tak terkecuali di Jawa Tengah. Wakil Gubernur, Wagup, Jawa Tengah Taji Yassin mengimbau masyarakat untuk membersihkan saluran air dan mulai memperbanyak penanaman pohon untuk mencegah banjir, kalau saat ini intensitas hujan makin banyak. Yang pertama, gorong-gorong dibersihkan. Masyarakat diimbau untuk melihat gorong-gorong dan membersihkan, kata Yassin saat singgah di kawasan R.A. Gilkus Sumadia, Kudus, Kamis, 22-2019. Baka juga, antisipasi banjir, Pempa di Utara Semarang diaktifkan Taji Yassin menuturkan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya banjir terjadi karena ada saluran air yang tidak lancar. Dia menambahkan banjir juga terjadi karena pohon besar yang berfungsi sebagai penahan air mulai jarang ditemukan di beberapa daerah, beberapa kasus yang tahun kemarin kita pengalaman. Pertama, banjir ada karena air tidak lancar. Yang kedua, kalau melihat pakai helikopter, pohon besar ini sudah mulai jarang. Maka ini memang harus didorong penanaman pohon lagi, sehingga penyerapan itu bisa maksimal, urainya. Baka juga, penyeberangan Jepara Karimun Jawa ditutup karena cuaca buruk. Taji Yassin juga mengakui masih banyak sungai yang mengalami pendangkalan. Dia memastikan pihaknya mulai melakukan perbaikan dan normalisasi sungai. Kemarin sudah ditangani, mulai diperbaiki alirannya, mulai diperbaiki sungainya. Kemarin saat banjirkan terjadinya karena pendangkalannya yang terlalu tinggi. Tuh, tambah Yassin, bakal juga, siaga bencana, warga Yogya diminta belajar dari Siklon Cempaka 2017. Dia juga menyebut banyak daerah di Jawa Tengah rawan banjir. Pihak pemprov, menurutnya, juga sudah melakukan langkah-langkah antisipasi rawan banjir semua. Dari Kudus, Pati Sudah Kita Tata, Grobogan, Semarang juga diperbaiki lewat BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai. Ucapnya, Amsip, Taji Yassin, Semarang Jateng Banjir-Banjir 2020 Biro Jateng Diri.